Kecelakaan lalu lintas yang merenggut seorang pelajar 17 tahun siswi SMA negeri di Simpang Tritip, Bangka Barat terjadi selasa pagi di desa perang Jalan Raya Muntok, Pangalpinang. Korban tewas di tempat dengan luka berat di bagian kepala setelah terlindas sebuah truk pendingin pengangkut sayuran wortel dengan tujuan kota Pangalpinang. Menurut supir truk, pengendara mobil pribadi dan saksi warga yang melihat, kecelakaan berawal ketika kedua siswi berboncengan menuju sekolah sekitar jam setengah tujuh pagi terlihat hendak mendahului kendaraan mobil jenis sedan di tikungan. Diduga terkejut dengan munculnya truk dari arah berlawanan, pelajar tersebut berupaya menghindari tabrakan dengan truk besar. Kemudian korban menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil sedan. Namun A, salah satu siswi yang dibonceng terpental jatuh ke tengah jalan raya dan terlindas sepan belakang truk box pendingin hingga tewas di tempat. Satu korban lainnya selamat mengalami luka ringan. Korban meninggal dunia sempat dibawa ke puskesmas terdekat. Sama ceritanya sama mobil pribadi sama supir saya. Abang supirnya ya batangan ini? Iya, jadi saya lagi tidur. Jadi posisinya begini, kan jalan lurus nggak boleh motong. Ini, motong-motong, yaudah di tengah di sini. Terus terpental ya bang dari motornya? Iya, terpental. Yang motor itu, yang motor ini lah ke depan sama mbak. Nah, yang penumpang ini yang itu, yang korban. Nah, orang itu pelantling, ya. Nah, pelantling ke tengah. Yang satu, Sunda. Yang mobil pas ada dari mentok, mobil dagang. Langsung nomornya. Jadi, karena di tengah. Ada dua orang kok ya? Yang di dalam motor? Motornya orang dua. Oh, ada dua. Dua, berkonceng. Satunya meninggal dunia? Nah, yang satu yang hancur bawahnya. Yang satu enggak, enggak apa-apa kawannya. Saat ini, dua pengemudi serta sejumlah kendaraan diamankan, sementara di Mapol cek simpang tritip dan dalam pemeriksaan unit lakal lantas Polres Bangka Barat. Dari Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Blitung, melaporkan.